Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Masku, kalian berada di channel Masku Kreatif. Oke, langsung saja pada video kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara instalasi Android di laptop atau PC teman-teman. Jadi, beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan uji coba juga untuk instalasi Android di komputer lama saya, karena ada beberapa komponen yang sudah tidak lengkap, tidak dipakai juga. Makanya saya coba install Android, kalian juga penasaran bisa tidak Android diinstall di komputer atau laptop. Dan ternyata setelah saya coba-coba, itu bisa sempat saya share juga, ada teman-teman yang minta untuk tutorialnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan tutorial mulai dari downloadnya, dari setting USB bootable-nya, sampai dengan instalasinya. Setelah itu, nanti juga akan dilanjutkan dengan setting awal, kemudian ada setting setelah penggunaan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan prototype casingnya, menggunakan bahan akrilik. Jadi, casingnya casing custom, menggunakan bahan akrilik dan didesain dengan model sendiri. Ada banyak juga sebenarnya program Android yang bisa dimasukkan ke dalam PC atau laptop, saya menggunakan emulator, kemudian ada langsung yang natif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan yang natif, yaitu single OS, di mana operating system Android-nya langsung diinstall pada hard disk. Nah, sebenarnya kalau lebih simpelnya juga bisa diinstall pada USB, jadi teman-teman tidak perlu memindahkan atau menginstall ulang di hard disk. Tapi kelemahannya kalau di USB, dia tidak bisa menyimpan datanya, jadi hanya untuk menampilkan Android saja. Cuma kalau di hard disk, teman-teman bisa menggunakan selayaknya HP Android natif. Jadi bisa buat menyimpan dokumen, bisa buat main game, atau yang lainnya, teman-teman seperti menggunakan HP Android. Oke, langsung saja teman-teman, cari aja langsung di Google, namanya Android, Android x86. Ini pilih yang paling atas, Android x86, porting Android to x86. Cek. Ini ya, ini adalah versi-versi dari Android yang sudah ada. Ini yang terbaru, di tanggal 25 bulan 3 tahun 2020. Ini Android x86.9.0 Trip R2 release. The second stable release of Pi. Jadi ini versi Android Pi. Ya, teman-teman sudah familiar tentunya ya, karena sudah terbiasa menggunakan HP Android. Nah, langsung saja teman-teman pilih yang ini. Atau ini saja sudah langsung yang terbaru. Tapi sebelumnya, saya akan coba tunjukkan dulu ke bawah. Nah, ini. Ini di sini dijelaskan bisa multi desktop. Nah, artinya bisa membuka beberapa aplikasi di dalam satu desktop. Ini kemudian bisa connect Wi-Fi. Seperti layaknya Android native ya. Tampilannya juga seperti itu nih. Ini bisa buka dokumen-dokumen juga. Nah, sangat mudah ya. Ada file manager. Kemudian di bawah sini, fitur-fiturnya nih. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, di website resminya. Nah, jadi di sini mungkin akan dipersingkat langsung ke proses downloadnya. Oke, langsung ke bagian atas tadi. Pilih Android x86 release. Android x86 run on your PC. Oke, ini release yang terbaru ya. Teman-teman tinggal pilih yang mana nih. Dari sini atau dari sini. Bebas lah ya. Di sini aja. Oh ya, untuk teman-teman juga perlu saya kasih tahu. Ini ada satu situs Fosshub. Yang mana situs ini menyediakan berbagai macam software, komputer. Yang bisa di-download dengan aman. Artinya teman-teman tidak perlu. Saya lagi di Google. Kemudian masuk ke website-nya siapa. Kemudian ada download yang harus syaratnya. Harus klik ini, klik itu, klik ini. Nah, kalau di sini itu tidak ada ya. Jadi aman. Dari malware juga aman. Dari resiko virus juga aman. Karena saya juga kebetulan. Kalau mau download software atau aplikasi atau program komputer. Saya pasti menunjuknya ke sini. Ini rekomendasi yang bagus juga buat teman-teman. Supaya teman-teman tidak mudah kejebak dengan aplikasi-aplikasi yang mengandung malware. Oke. Teman-teman, ini ada beberapa versi. Teman-teman tinggal pilih aja. Formatnya format ISO. Nanti teman-teman bisa buat USB bootable-nya ya. Sebelum di-install ke hard disk. Oke, saya contohkan satu download yang X86 64-bit. Saya menggunakan yang 64-bit. Nanti teman-teman bisa juga pakai versi yang lain, 32-bit. Cuma saya contohkan pakai yang 64-bit. Oke. Klik saja. Nah, di sini sudah langsung men-download. Ukurannya ini sangat besar. Sekitar 921 MB. Jadi pastikan teman-teman memiliki koneksi internet yang bagus dan juga kuotanya mencukupi. Kalau tidak, teman-teman datang aja ke tempat yang menyediakan Wi-Fi gratis. Oke, sambil menunggu. Mungkin teman-teman bisa sambil pelajari juga di sini. Ini ada deskripsinya. Kemudian ada reviewnya. Ini buat para gamer juga nih. Ini ada proses instalasinya. Bisa di Legacy BIOS dan FV. PC obvious. Ini memang sangat mudah sih ya sesuai dengan yang di sini nih. Nah, ini sebenarnya ada banyak juga sih untuk software Android untuk PC. Ada Remix OS. Cuma dari Remix sendiri ini sudah tidak atau discontinue. Karena si pengembangnya GD sudah bergabung ke pengembang Google. Jadi, si pengembang ini sudah tidak ada. Kemudian ada Phonic OS. Ini juga pengembangan dari Android X86. Kalau dari segi tampilan, Phonic OS itu lebih familiar dengan Windows 10. Buat teman-teman yang biasa dengan Windows 10, Phonic OS juga bisa untuk dijadikan alternatifnya. Bisa untuk dual boot atau mau single. Single boot tanpa Windows. Ini saya juga sudah pakai juga untuk Phonic OS. Dan tampilannya memang sangat menarik. Ada OpenTOS juga. Nanti akan coba saya pelajari dan coba saya terapkan juga di komputer lama atau di laptop atau untuk dual boot. Nah, ini sama-sama menggunakan source Android X86. Cuma sudah dikembangkan dari Phonic OS. Dari OpenTOS juga. Ya, masing-masing dari operating system ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi, untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri setelah teman-teman coba install masing-masing versinya. Oke. Ini tinggal sedikit lagi. Saya langsung menuju file yang sudah saya siapkan saja ya. Ini disini. Ini sudah saya siapkan nih. Ada file ISO. Ini sudah saya download kemarin. Kemudian ini untuk mengatur boot table-nya ke USB. Kita jalankan dulu. Nah, disini teman-teman pilih... Sorry, sorry. Ini saya menggunakan program unit booting. Jadi, teman-teman kalau punya program booting yang lain, bisa pakai Rufus mungkin atau pakai yang lain. Cuma disini saya pakai unit booting. Karena ini software yang direkomendasikan untuk memasukkan Android-nya ke USB. Pastikan teman-teman punya USB dengan space yang cukup. Begitar 16GB atau 8GB. Sebenarnya 4GB cukup sih. Saya coba buka dulu ya. Explore. Mana ini? SBC surah. Formatis. Formatnya FAT32. Oke. Nah, ini. HD sudah saya format. Kemudian saya close. Kemudian kembali ke program tadi. Nah, disini pilih this image. ISO. Pilih tempat penyimpanan file ISO tadi. Saya simpannya di mana nih? USB boot Android x86.64.9.0. Oke, langsung dipilih. Open. Kemudian pilih USB drive. Sudah ada ya. Pilih drive-nya drive mana? Nah, ini H. Ini kalau nanti tidak muncul disini. Ini di klik lain dulu aja ya. Kayak gini. Klik H. Oke, hanya ada satu USB-nya. Kemudian klik OK. Nah, ini sekarang proses ekstrak dan copy. Ya, sudah masuk sebagian. Kita tunggu sampai selesai. Jadi, pastikan juga teman-teman sudah menyiapkan harddisk untuk instalasinya ya. Karena kita akan mencoba langsung di harddisk. Oke. 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 Masih proses. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Ini masih proses. Oke, teman-teman. Sudah selesai ya. Ini sudah selesai untuk bikin USB boot table-nya. Sekarang kita tinggal menuju ke tempat CPU. Oke ya. Jadi, bukan di komputer ini. Kita sudah siapkan untuk PC lamanya. Dan sudah siapkan harddisk-nya juga. Oke, langsung saja di video berikutnya. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton.